Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia pelurang Saya hormati dan saya banggakan Prolog dulu ya, karena ini penting sekali Sebagai orang pesantren Saya pribadi, apalagi pesantren saya di alat dulu Maka saya pribadi sangat menikmati Pembedahan kitab K.H.I. Imadun Uthman Al-Bantani Apalagi yang dipaparkan oleh Buya Kurtubi Yang nyari sempurna Meneliti lapad per lapad kalimat per kalimat Menurut ilmu Nahu Jujur saya menikmati Tetapi, saking menikmatinya Saya pribadi sampai lupa Poin, esensi yang dipertanyakan Yang menjadi sebab batalnya Masa Baklawi Menurut penelitian K.H.I. Imadun Uthman Al-Bantani Karena, kalau kita melihat lagi Buya Kurtubi hanya fokus di metodologi Satu kali lagi Buya Kurtubi hanya fokus di metode Cara nulis Ini secara ilmu Nahu Salah nih Ini kurang lengkap nih Ini cacat nih Segala macam Tapi ada beberapa poin Yang kemudian tidak dijawab Secara lengkap Bahkan tidak sama sekali Oleh kelima orang yang ada di sana Yang menjadi pembela Baklawi Dan sekarang K.H.I. Imadun Uthman Al-Bantani Beliau mengeluarkan tulisan Terbaru Tanggal 27 nih Hari ini Dengan judul Debat Banten Selesai Nasa Baklawi Tak Tertolong Satu kali lagi Saya sangat menikmati Karena saya orang pesanren Tetapi saya yakin Tidak banyak orang yang menikmati Percakapan pembedahan itu Berapa persen orang yang paham ilmu Nahu Yang menikmati penjelasan ilmu Nahu Saya yakin orang-orang yang apalagi tidak pesanren Mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Dan ini dipaparkan oleh K.H.I. Imadun Uthman Yang sama sekali tidak dijawab Di dalam forum itu Hanya fokus di dalam metodologi Karena Karena memang mungkin keilmuan Buya Kurtubi Di Nahu dan Sorob Akhirnya Dicoba mengeluarkan Mengekspresikan seluruh kemampuan Penelitian 8 per 8 kalimat Per kalimat yang ada di dalam kitab K.H.I. Imadun Uthman Al-Bantani Oke kita baca ya Dulu Ini menarik sekali Judulnya itu tadi Menarik Mungkin untuk pertama kali diadakan di Banten Sebuah debat terbuka mengenai suatu masalah Yang melibatkan para kiai sepuh Coba-coba di cek Di situs web RMI Banten ya Dalam debat itu penulis mengirim tulisan Berisi narasi hipotesa penulis tentang Terputus dan tertolaknya nasabah alawi Untuk dicarikan penyelesaian dan jawabannya Apakah debat itu mampu untuk mencari penyelesaian dan jawabannya? Sebelumnya berikut ini tulisan penulis yang dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Ajij L.C.M.H Problematikan Nasab dan Sejarah para Habib Oleh Imaduddin Uthman Al-Bantani Sebelumnya Saya mohon maaf kepada Panitia Silaturahim Akbar Ini dibacakan ya Saya bacakan lagi Pas perdebatan kemarin dibacakan Silaturahim Akbar Bedah Nasab Walisongo Yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada lima para ulama untuk berbicara tentang Nasab para Habib Menurut saya Nasab para Habib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah Nasab yang terputus dan tertolak Karena tidak tersambung kepada Ahmad bin Isa Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut Silahkan baca buku dan kitab saya yang telah terbit Yaitu pertama Buku menakar kesahian Nasab Habib di Indonesia Kedua Buku terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad S.A.W Ketiga Kitab Al-Mawahib Al-Duniyah Fi In-Kito Nasabi Ba'lawi bin Ubaidillah Dan yang keempat kitab Ya'anat Al-Akhiyar Fi Jawabi Asyik Abdul Mukhtar Dalam kesempatan ini Sebagai penghormatan saya kepada penitia, para kiai dan seluruh para peserta Saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama Dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya Di antaranya Di antaranya Ahmad bin Isa Bin Muhammad Al-Naqib Bukanlah Ahmad Al-Muhajir Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder Yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9 Ditulis oleh Habib Ali Assyakran Kitab As-Suluk pun Sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman Tidak mereportasi Hijrahnya Ahmad bin Isa Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman Diperlukan sumber sejaman atau yang mendekati yang menyebutkannya Minimal Kitab yang lebih tua dari As-Suluk Dalam kurung 732 hijrah Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah Sumber-sumber primer tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada jaman-jaman Ubaidillah dan Alawi Tetapi tidak ada satupun yang menyebutkan nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa Sama seperti tidak ada menyebutkan nama Ubaidillah Sebagai nama anak Bapak Ahmad bin Isa Seperti kitab Siru Sil Silah Al-Alawiyah 341 Hijriah Kitab Muntakillah At-Talibiyah 400 Hijriah Dan sebagainya Banyak ya kitabnya Lanjut Nanti kita fokus ke poinnya ya Sembilan kitab nasab itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi Keluarga para habaib Dari tarim sekarang ini bukanlah Ba'lawi yang disebutkan kitab as-sulu Ba'lawi itu adalah keluarga Ba'jadid Yang pertama menisbahkan keturunan Pakih Muqoddam merupakan bagian dari keluarga Ba'lawi adalah Habib Ali Ashakran Wapat tahun 895 Hijriah Yang berasumsi bahwa Ubaidillah yang disebutkan kitab as-sulu itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid Lalu Jadid Sosok historis yang menyebut as-sulu sebagai anak Ahmad bin Isa itu dikatakan oleh Habib Ali Ashakran sebagai kakak dari Alawi Untuk tersambungnya para keturunan Pakih Muqoddam sebagai bagian keluarga Ba'lawi yang disebut as-sulu itu Diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari as-sulu yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alawi Lanjut Abdullah leluhur Jadid itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isa Karena ada kitab yang lebih tua yaitu As-Syajarah Al-Mubarakah Yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga yaitu Muhammad, Ali, dan Husein Tidak ada anak Ahmad bernama Ubaidillah Lanjut Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original Yang lebih tua dari tahun 597 Hijriyah Yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi Juga agar keturunan pakimu kodam sah disebut Alawi Diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732 Hijriyah yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik atau kakak bernama Alawi Sumber-sumber yang merupakan kitab atau manuskrip yang lebih muda Mulai abad 9 sampai hari ini yang mengisbat nasab Alawi Tidak bisa dijadikan sumber dalil jika bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua Maka jika forum ini dapat menjawab tiga pernyataan di bawah ini Maka nasab para habaib sah menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW Kajian secara kajian literatur kitab Jika tiga pertanyaan itu tidak bisa dijawab Maka para habaib itu secara kajian literatur kita bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW Ada tiga pernyataan Itu adalah yang pertama Ini poin-poinnya yang penting ya Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original Yang lebih tua dari Asyajaruh Al-Mubarakah Yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadral Maut Sebutkan Di sana tidak disebutkan Di dalam forum perdebatan itu Kemudian yang kedua Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original Yang lebih tua dari Asyajaruh Al-Mubarakah Yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubedillah Dan mempunyai cucu bernama Alawi Sebutkan Ketiga Adakah kitab atau sumber yang lain yang valid dan original Yang lebih tua dari As-Suluk Yang menyatakan bahwa keluarga Pakimu Kodam Disebut dengan keluarga Pak Alawi Sebutkan Demikian Sumbangsi saya dalam acara yang mulia ini Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan Saya mohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir Imaduddin Uthman Al-Bantani Dari tiga pernyataan yang penulis ajukan tersebut Tidak satupun berhasil dijawab oleh para pendukung nasab habaib Yang hadir dalam acara terdebat itu Dan sudah barang tentu tidak pula berhasil membawa kitabnya Dengan demikian Nasab habaib tetaplah mungkoti dan mardud Satu kali lagi Saya sebagai orang yang pernah hidup di pesantren dan pelajar ilmu Nahu Sorob Ilmu alat Saya sangat menikmati Pembedahan kitab Lapad per lapad Kalimat per kalimat Lalu dikupas oleh Bu Yakurtubi Tetapi Saya yakin Banyak orang-orang sejarawan Apalagi Aligeniologi Yang justru tidak menikmati Dia hanya ingin Mendapatkan jawaban dari tiga pertanyaan kehajiman Dan ternyata ketiga pertanyaan itu Tidak berhasil dijawab di forum tersebut Maka Saya tetap berharap Bakal ada Pertemuan lanjutan Dan menunjukkan referensi yang Kehajiman Bawa Serta Yang akan Baklawi Bawa Karena sampai detik ini Kehajiman masih Yakin bahwa Nasabah lawi Mungkuti Atau Mardud Tertolak Dengan alasan-alasan Catatan yang barusan saya bacakan Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan Ini 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 penting Ini ruang Ruang ilmu Ini ruang ilmu Ya Jangan dianggap sebagai kebencian dong Kita harus tertawa dong Ini bagian daripada Apa namanya ya Membangkitkan gairah Para pencari ilmu Saya nambah wawasan Di perdebatan tadi Secara ilmu Nahu Tetapi tidak menjawab persoalan Yang kemudian Kehajiman Daudin Isman Abantani Sodorkan Itu poinnya Mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya